Selamat jamur semuanya Kembali lagi di video saya Sulis jamur Di video kali ini Saya mau kasih tau ke kalian semua Para petani jamur pemula Apa sih F0, F1, F2, dan F3 itu Bagi kalian yang penasaran Simak terus videonya Sampai selesai Oke teman-teman Langsung saja Kali ini aku mau bahas F0 terlebih dahulu Nah F0 ini adalah Kultur murni dari Media dari PDA ini Adalah air rebusan Dari potato Atau kentang Dicampur dengan Agar-agar kemudian Dimasukkan ke dalam botol Lalu Disterisasikan atau Disteam dengan jangka waktu Yang sudah ditentukan Setelah itu Biarkan Dingin terlebih dahulu Kemudian masukkan Kemudian masukkan Kultur murni dari jamur itu sendiri Kemudian setelah beberapa hari Biasanya dalam jangka waktu 15 hari dalam botol kemasan kecil itu sudah putih full Dan biasanya setelah putih full bisa dimasukkan ke media F1 Kemudian yang selanjutnya Kemudian yang selanjutnya Apa sih F1 F1 adalah Indukan Bibit jamur itu sendiri Nah Media dari F1 adalah Jagung utuh Yang biasanya direbus Kemudian setelah dingin Dimasukkan ke dalam botol Dan diseterisasikan Atau di steam Dengan jangka waktu yang sudah ditentukan Kemudian Dimasukkan bibit F0 tadi Nah Setelah selang beberapa hari Itu biasanya Media jagung utuh akan putih full Nah biasanya Kalau sudah putih Itu bisa dilakukan pemindahan ke media F2 Biasanya dalam jangka waktu 15 hari Atau 20 hari Itu media jagung sudah putih full Nah barulah bisa dimasukkan ke media F2 maupun F3 Kemudian selanjutnya Apa sih F2 itu F2 adalah Bibit tebar Nah biasanya Media dari F2 adalah Gabungan dari Campuran dari Serbo kayu Dedak padi Dan jagung pecah Dan Kapur Nah itu dijadikan satu Kemudian dimasukkan ke dalam botol Dan disterilisasikan Atau disting Selama beberapa jangka waktu yang sudah ditentukan Nah Biasanya Media F2 ini Bisa Putih full Atau bisa diturunkan ke media F3 Itu Selama 30 hari Nah setelah 30 hari Media F2 akan Mengalami Putih full semuanya Dan tebal Putihnya itu tebal Nah barulah bisa Diturunkan ke media F3 Kemudian selanjutnya F3 Nah Apa sih F3 itu F3 adalah Bibit semai Atau Backlock Atau Tempat tumbuhnya Jamur tiram Nah Ini Biasanya Memakai media Serbuk kayu Dedak padi Dan juga Menggunakan Kapur F3 ini Biasanya Dikemas dengan Plastik Seperti di belakang saya Nah Media F3 ini Setelah dicampur Semua bahan Jadi satu Kemudian Disterilisasikan Selama beberapa Waktu yang Sudah ditentukan Nah Biasanya Media Backlock ini Akan putih full Dan akan Tumbuh Jamur Selama Waktu 30 Sampai 35 hari Oke Teman-teman Jadi Kesimpulannya Adalah Menurut saya F0 F0 itu Adalah Kultur Murni Dan F1 Adalah Bibit Indukan F2 Adalah Bibit Tebar Dan F3 Itu Adalah Media Backlock Atau Media Tumbuhnya Jamur tiram Jangan lupa Like Dan Subscribe Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Seputar Jamur tiram Cukup Sekian Teman-teman Informasi Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Membantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa